Penambayan kisah Nabi Adam laun Siti Hawa Yang menerakkan bisikan setan Hubuhannya melawan Mon Firman Karena memakan buah yang ditangati Allah Soal ngintu bah hubungan sempurna orang Lawan Allah buruk Buhannya anak menutupi awak lawan Dedaunan gak sen menutupi rasa sopan Tetapi Allah kadang ketujuh Wancara buahannya Allah malahan menutupi buahannya Wancara baju yang diulahkan asal kulit binatang Allah surang yang mengulahkan kurban binatang Gak sen menutupi rasa sopan Nabi Adam laun Siti Hawa Baik si anak kain laun kabil Kain memberikan sesembahan Gak senola dari hasil panen Kabil memberikan sesembahan kurban binatang Sebutin sesembahan darah Allah menerima akan sesembahan kabil Tapi menolak sesembahan kain Nang kaya apa? Karena nanda usah menutup kematian Nang memisahkan buahan kita nih Lawan Allah Wan musti lunasakan lawan jiwa Kain behirian Membunuh kabil Lawan dipingkutinya Seganganalannya tuunannya Menuju jalan kadap Nang baratus-ratus tahun nang lalu Seberatan jadi buruk Imbatol lebih pandai Kalau kadada seorang pun di bumi layak hidup Kecuali nabi Nuh lawan keluarganya Allah mengiru nabi Nuh Gak seneng mengulakan sebutin jukung gonol Sementara menggawi Sidi menyampaikan pesan Penghakiman lawan dosa segera tiba Wan hanya ada sebutin cara Gak seneng memacukan diri Wan menerimakan ampunan Allah Nang itu naik ke jukung gonol Buhannya ketawaan Wan menguluti nabi Nuh Hingga akhirnya tuun hujan Wan muncul lebanyu dari dalam tanah Pas orang-orang kadap bergagas Kada sadar ketawaan Wan gurih Banjitu mematikan orang Wan binatang Wan dunia hancur Karena dosa buhannya Hanya nabi Nuh keluarga Sidi Wan binatang-binatang Nang dipingkuti Allah Naik dalam jukung gonol Nang selamat Kemudian datang nabi Ibrahim Aba hurang baik iman Allah menyuruh Sidi Gak seneng memingkuti anak Sidi Gak seneng gunung Gak seneng kubanakan Sebujunya nabi Ibrahim Mengasa barat Wan perintah Allah Tapi Sidi melaksanakan Perintah Allah Sidi membuktikan iman Sidi Tapi pas nabi Ibrahim Menang mengubanakan anak Sidi Allah mengampihakan Dan Allah menyiapakan Sehikung binatang Gak seneng mengupakan Anak Sidi 400 tahun yang berlalu Allah mengutus Nabi Musa AS Gak seneng memimpin Bangsa Israel Keluar dari Mesir Biraun Raja Mesir Kada ketujuh soal ini Sehingga Allah menghukum Sidi Wan sepuluh malapetaka Nang malapetaka Akhirnya Allah mengutus Malaikat kematian Gak seneng menghabisi Anak sulung Keluarga masing-masing Kecuali orang-orang Nang dipintakan Kesem berkurban Sehikung domba Nang kada berjala Wan membubuhakan Darainya di muka Agar lawang rumah Jaka malaikat tuh Malihat darah tuh Sidi tahu Kalau tuh kekanak Di dalam Sidi Nang sudah ditabus Wan berkurban Jadi tanda kematian Antah akan orang Yahudi Maupun orang Mesir Budak atau orang bebas Jaka bubuhannya Menurut pinta Allah Kekanak buhannya Terselamatakan Imbah tuh Nabi Musa Memberikan buhannya Kitab Torah Nang nama Allah Menjelaskan sebut Yang buah cara adat Gak seneng tabusan Dosa-dosa manusia Sang pelaku Memingkuti binatang sesembahan Gak seneng kepala agama Dihendakan tangan Sidi dia atas Kepala binatang tuh Menandakan dosawan Gak sesupan Lewat binatang tuh Imbah tuh Binatang tuh Dikubanakan Darah Sidi Dihibah akan Dosa orang tuh Ditaubat akan Gajah Daud Wan bubuhan nabi Mempati aturan Kitab Torah Nang dijulung oleh Nabi Musa Tetapi buahannya Betakun-takun Kawa kadara binatang tuh Buju-buju menabas Dosa manusia Atau ngintu Mengalahkan simbol-simbol Masa Kena Daud mengamalkan Sebuting kedatangan Seorang gajah Nang akan menyelamatkan Umat manusia Sidi nhandak Memimpin umat manusia Dengan penuh kuasa Namun dengan Keren dan hati Wan penuh kasih Gajah nang dijanjikan Wan ngintu Kadaba isi kesalahan Tetapi Sidi nhandak Mandarita Wan mati menjadi Kuban Gasan dosa-dosa manusia Sidi nhandak Menjadi Kuban Nang Agung Nabi Isa Dilahirkan Disebuting kandang Karena kata seorang pun Menyediakan Kamegasan Sidi Sidi lahir Bahasa seorang perawan Tanpa hubungan Lakian Wan hidup suci Sidi ntu Masih keturunan Raja Daud Hubuhan Pengembala Palestina Nang miskin Wan uang-uang bijak Nang sugi asal timur Datang gasan Menghormati Anak ngintu Wan bersaksi Bahwa Sidi Memang sang almasi Lawan Nabi Isa Melajai kasih Kejujuran Kedamaian Wan keranda hati Sidi nhandak Tukang kayu Tetapi seorang filsu pintar Sidi n menyambati Kaum religius Munafik Nang peduli Dengan ritual Ketima mencintai Allah Tetapi Sidi Dicintai oleh Uang miskin Lawan Sidi Menyambuhakan Uang-Uang tuli Buta cacat Wan perasukan setan Sidi n jua Membangkitakan Uang nang suah mati Seorang guru Nang bakal liling Menghiaw umatnya Menjadikan kekasih Allah Nabi Isa Alayhi Salam Menghiaw Allah Kayak seorang abah Allah handak Bahubungan lawan manusia Nang jadi Anak-anak Sidi Dosa manusia Diawali dari Nabi Adam Nang memisahkan manusia Dari Allah Buhannya Wan sang almasi Tahu Nang harus diulah Gak sememingkuti Ulang buhannya Nabi Yahya Alayhi Salam Mengamalkan kedatangan Isa Wan beujar Jinguk Allah nang memingkuti Dosa-dosa dunia nih Isa tu almasi Nang tak pilih Gak sen jadi Kurban sesembahan Nang tak ganal Kada pernah badusta Sidin suci Murni Kada celak Wan paling kawa Menabus dosa Nang kada ampun salah Manuker nang salah Nang suci Menghubakan Urang badusta Sidin maulah ini Gak sen abah sidin Gak sen menabus dosa Manusia seberataan Gak sen berdasarkan Buhannya Dari perbudakan Buhannya lawan dosa Wan gasen membuli Kakan buhannya Nang hilang Wan Adam Hubungan Nang sempurna Lawan Allah Nabi Isa Alayhi Salam Mati di kayu Bapalang lain Karena orang-orang Yahudi Atau orang-orang Romawi Tetapi lantakan Tangan Allah Abah Sidin Allah mengubanakan Isa Gak sen menjadikan Buju-buju Nang ditulis oleh Nabi Seberataan Gak sen jadi Kurban Nang mamingkuti Dosa dunia Pian Wan Ulun Tapi Sidin Kada ampi disitu Tiga hari balalu Allah menghidupkan Isa Sang almas Sidai kematian Jadi janji Wan buhannya Nang percaya Wan Sidin Kalau buhannya Kawa juha Hidup Wan Sidin Lainnya tuh Isa bah janji Wan murid-murid Sidin seberataan Kalau Sidin Bebelik pulang Tetapi jadi Hakim Wan Raja Sang almas Itu hadir Allah gasa manusia Kalau buhannya Kada kau mati Dalam dosa Wan Tapi salawan Allah Amun menerima Pengobanan Sidin Buhannya kau Babulik pulang Wan bahubungan Nang sempurna Wan Allah Amun pinahnya Hadiah lain Hadiah tuh Kada kau Jadi ampun Pian Sampai Pian Menerima Akan Sidin Bayaran dosa tuh Kematian Lain hadiah Dari Allah Dari Allah tuh Hidup nang selawasnya Nang ada tuh Di salmasi Jinjungan kita